Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Atya Hanifah Butri Handaya Saya duduk di kelas 3F Diasda Melamediah 4 Pucang, Surabaya Sebelum Kya mulai ceritanya Kya akan membacakan Surah Annamal ayat 20 Yang artinya begini teman-teman Dan ia memeriksa burung-burung Lalu berkata Mengapa aku tidak melihat hut-hut Apakah ia termasuk yang tidak hadir Nah cerita ini berjudul tentang Nabi Sulaiman dan burung hut-hut Nabi Sulaiman mempunyai mujizat dari Allah Yaitu bisa berbicara Dan memahami bahasa binatang dan jin Nabi Sulaiman bukan hanya seorang nabi Dia adalah raja Yang sangat soleh Pada suatu hari Saat Nabi Sulaiman mengecek burung-burung Ia tidak mendapati burung hut-hut ada di sana Burung hut-hut adalah burung peliharaan Nabi Yang tugasnya adalah mencari informasi Tentang keadaan sekeliling Kemana hut-hut Akanku sembelih dia Jika dia tidak memberikanku informasi Dan alasan yang sangat jelas Ternyata burung hut-hut Sejak terbang Terbang yang sangat jauh Dari kerajaan Nabi Sulaiman Negeri itu bernama Negeri Sabah Burung hut-hut mengamati negeri-negeri itu Lalu ia nanti akan menginformasikan negeri itu kepada Nabi Sulaiman Setelah sekian lama Burung hut-hut pun kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman Dan berkata Nabi tadi aku bertemu Tadi aku terbang ke suatu negeri Negeri itu bernama Negeri Sabah Negeri itu sangat indah dan asli Aku menyukainya Terus disitu ada istana megah Yang dijaga ketat oleh para prajurit-prajurit di sana Dan dipimpin oleh seorang ratu yang cantik Dan bijaksana Namun sayangnya Rakyat disitu menyembah matahari Bukan Allah Lalu Nabi Sulaiman menuliskan surat Lalu berkata Hut-hut kirimkan surat ini Kepada negeri Sabah itu Kepada ratu disitu Lalu amatilah Apa yang dia lakukan Setelah membaca surat ini Keesokan harinya Burung hut-hut pun terbang kembali Ke negeri Sabah Dan menjatuhkan surat itu Tepat di atas kepala Ratu Miltis Surat itu berisi Innahu min Sulaimana Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya Wa tuni muslimin Surat itu berisi Ajakan Nabi Sulaiman Untuk kepada Ratu Bilkis Dan rakyatnya Untuk menyembah Allah Setelah berpikir panjang Ratu Bilkis pun Menganut agama Islam Nah teman-teman Itu adalah kisahnya Kisah burung hut-hut Nabi Sulaiman Nah sebelum Kiyah akhiri ceritanya Kiyah mempunyai lagu Yang judulnya itu Burung hut-hut Gini nih lagunya Dahulu kalah Nabi Sulaiman Sang Raja Berkumpul bersama rakyat binatang Semua hadir Kecuali satu Yaitu si burung hut-hut Ternyata hut-hut Sedang pasang mata Pada sebuah negeri Yang rakyatnya Menyembah matahari Ratu Bilkis Pemimpin negeri Sabah Burung hut-hut Itu namaku Dengan jambulku yang lucu Namun jangan Coba mengganggu Kusember mata Yang menerangku Nah teman-teman Terima kasih ya Sudah mendengar kisah Kiyah Dan masih banyak lagi Kisah-kisah hewan Dalam Al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah-kisah